Hai kalian lagi cari tas buat sepeda atau buat touring naik sepeda atau buat slingback ini kita rekomendasiin tas yang memang diperuntukkan untuk bawa barang-barang yang agak kecil guys simak terus videonya sampai habis ya guys welcome back everybody kembali lagi bersama Freelance creative adventure Oke guys kali ini kita mau review ini tas sepeda yang kita beli ya jadi ini tas sepeda yang khusus bisa dipakai dipasang di handlebar sepeda ya penampakannya kayak gini ini tuh tas brand lokal tapi kualitasnya kalian bisa lihat sendiri ya ini kualitas ekspor lah untuk finishingnya bisa dibilang begitu nih bahannya juga cukup cukup bagus ya cukup tapi jahitannya juga cuma yang bagian ininya yang kita agak kurang suka ya karena memang kurang tebal tapi wajar sih harganya masih affordable lah maksudnya masih terjangkau ya kalau nggak salah ini 100ribuan ya nanti kita kasih di kita kasih link pembeliannya di deskripsi ya Nah sekarang kita kita bahas fitur-fiturnya ya nah modelnya kayak gini ini ya pakai depannya oke jadi di depannya ada sablonan begini ya HYLK ya ini kayaknya inisial brandnya saya lupa brandnya apa nanti saya kasih di deskripsi nah untuk shreddingnya kalian bisa lihat di sini ya udah pakai shredding yang anti air lah ya jadi ya lumayan buat eh grimis-grimis gitu harusnya sih nggak masuk ya kalau grimis tapi kalau hujan gede kemungkinan sih ini akan tembus-tembus juga sih oke sekarang kita lihat aja di bagian dalamnya ya ada apa kita buka aja jadi kompakmennya cuma satu aja cuma ini aja nih eh settingnya ya nah bagian bawahnya juga ada sablon Oh ini mereknya guys highlook.id ya ini bukan endorse ya guys jadi ini memang kita beli kita butuh kita beli jadi ini bukan endorse nah bagian dalamnya kalian bisa lihat di sini ya ini habis kita pakai tadi goes pagi minggu pagi dan di sini kita tadi kita pakai untuk isi kamera kita ya terus kita juga masukin ini cadangan masker cadangan sama tisu terus bisa muat apalagi kita taruh apalagi ya tadi ya ada sih ini masih di dalamnya tuh ada kompakmen ada pemisah lagi kayak gini guys ada pemisah satu dua kecil sih tapi ya terus ini ada seripan-seripan kecil gitu ya jadi ini bahannya juga di dalamnya jahitannya udah dilapisin lagi jahitannya juga kayak begini sambungannya udah di lapisin lagi cukup tapi sih dalemannya cukup di dobelin lagi terus nah ya oke sekarang kita bahas bagian fitur-fiturnya ada apa aja tadi seletingnya udah ya seletingnya udah anti air terus di bagian sampingnya ada lubang buat kabel audio ya bisa dimasukin di sini cuma menurut kita agak aneh aja sih kalau kita pakai kabel audionya sambil kita naik sepeda gitu jadi kabelnya tuh panjang kita ya kalau di sini dipasangin kabel audio mungkin kalau pas kita jadiin slingback masih oke lah ya nah terus di bagian sebelah kanan atau kiri nih kalau dari kamera kita di sebelah kiri tapi kalau saat kita pakai ini di sebelah kanan ini tuh ada slot buat cas ya jadi di dalam kalian bisa pasang power bank terus kabel datanya kalian bisa colokin di sini buat ngecas handphone atau ya ngecas apa aja lah ya dari sini nih untuk pemasangan ke sepeda dia menggunakan tali yang kayak gini aja nih nah ini yang saya bilang yang saya kurang suka dengan talinya ya ini talinya walaupun nggak terlalu tipis tapi nggak tebel-tebel banget juga jadi ini standar sih talinya ya oke ini cara pasang dan nyopotinnya di sini untuk ke sepedanya ya ini tinggal dibuka kalau mau copotin terus dia di bagian belakangnya kita balik ke sini nah di sini tuh ada perekatnya gitu ya guys nah kalau kita nggak mau pakai sepeda ya tinggal dirapikan lagi aja nih terus kita keluarin tali slingbacknya jadi dia di sini ada tali sampingnya nah kayak gini guys jadi ini bisa jadi tas pinggang atau tas sampingnya ya terserah kalian sih mau dipakai buat apa nih guys oke nah kekurangan berikutnya adalah menurut kita ya ini kan kita beli kemarin ya buat bikin sepeda backpacking gitu lah ya biar kita bisa camping-campingan atau touring agak jauh gitu naik sepeda nah kekurangannya yaitu ini tuh agak kecil menurut kita jadi cuma bisa ngisi ya barang-barang kecil aja sih nggak bisa barang-barang besar akhirnya guys kita beli lagi tas yang lebih besar lagi tas yang lebih besar lagi kayak gimana nanti kita review juga guys jadi jangan lupa di klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya guys jadi kalau ada video update terbaru nanti kalian dapat notifikasinya ya oke deh guys sampai di sini dulu untuk review tas sepeda handlebar merek highlook kali ini ya guys oh ya guys untuk hari ini kita bikin videonya di luar jadi agak fisik harap maklum aja ya guys oke deh sampai jumpa di video 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 nha bye bye everybody